Kondisi Satpam bernama Muhammad Iqbal ini kritis saat dirawat di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Ia mengalami nasib naas setelah berupaya menegakkan aturan larangan merokok di stasiun kereta. Pada Senin sore, korban mendapati penumpang FA tengah merokok di peron stasiun Pondok Jati, Jakarta Timur. Lalu ia meminta pelaku mematikan rokoknya. FA tidak terima ditegur, serta merta memukul kepala Iqbal hingga terjatuh. Kepala korban membentur keras bagian peron hingga tidak sadarkan diri. Sempat koma selama 3 jam, Iqbal telah diizinkan pulang pada selasa pagi tadi. Dan FA, pelaku pemukulan kini ditahan di Mapolsek, Matraman.